Sementara itu langkahnya stok garam, membuat pemerintah mengambil langkah cepat dengan mengimpor garam dari Australia sebanyak 75 ribu ton. Garam tersebut akan masuk ke Indonesia mulai 10 Agustus 2017 melalui tiga pelabuhan. Garam yang sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat Indonesia mulai sepekan ini harganya terus naik, bahkan di beberapa daerah kenaikannya mencapai dua kali lipat. Hal utama yang menjadi penyebabnya yaitu faktor anomali cuaca di daerah penghasil garam, yaitu Madura dan Pati. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Kementerian Perdagangan melakukan import garam dari Australia sebanyak 75 ribu ton yang akan masuk melalui pelabuhan Tanjung Perak, Belawan, dan Ciwanda. Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwa menyatakan, pemerintah menugaskan PT Garam untuk melakukan impor garam bahan baku untuk garam konsumsi. Ya, tadi tahap pertama ketersediaan dulu disediakan, dan minggu depan kita akan bahas sampai tadi bagaimana pengendalian harganya. Kita dari sisi administrasi harus dilakukan secara betul, sehingga kita tadi semua Kementerian KL dan Satgas itu mengawal bagaimana secara administratif benar dan bisa segera dilaksanakan. Sementara itu Direktur Produksi PT Garam Persero, Dwi Sasongko, menyatakan pihaknya telah membuka pabrik baru di NTT dan akan bekerja sama dengan PT Garam Korea Selatan untuk pengelolaan garam tanpa mengandalkan matahari. Ya, PT Garam lagi menjajaki kami dengan Pak Dirku untuk melakukan kerjasama dengan beberapa apa namanya, teknologi-teknologi, kemarin juga ada di Korea, bagaimana cara kita memproduksi garam di musim hujan, itu sistem pabrikan, dan juga on farm ya Pak ya. On farm nanti kita punya air tua di masing-masing pergaraman ini, kita kelola dengan konsentrasi khusus. Nantinya garam impor tersebut akan didistribusikan ke seluruh Indonesia dengan melibatkan tim Satgas Pangan Bares Krim Mabes Polri. Kontributor Berita 1, Jakarta.